Satuan Tugas COVID-19 Nasional menyebut Pemprov DKI Jakarta belum berkoordinasi dengan Satgas saat mengumumkan penerapan kembali PSBB di Ibu Kota. Gubernur DKI Jakarta dikatakan baru berkoordinasi dengan Satgas setelah pengumuman PSBB diinformasikan pada masyarakat. Di depan, tim Satgas COVID-19 berharap agar Anies Baswedan dan Pemprov DKI Jakarta lebih berkoordinasi dan juga meningkatkan komunikasi agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Atmal Tahir, mengatakan komunikasi intens langsung dilakukan pasca Pemprov DKI akan menerapkan kembali PSBB yang rencananya dimulai pada 14 September 2020. Terkait aturan PSBB tersebut, Gubernur DKI Jakarta memastikan bahwa segala kepastian PSBB dan juga detail pelaksanaannya akan dijelaskan Minggu 13 September 2020 hari ini. Menurut Anies Baswedan, rencana PSBB yang akan berlaku mulai Senin sudah dibahas dengan sejumlah menteri dan kepala daerah wilayah Bodetabek. Secara garis besar, Anies Baswedan mengatakan bahwa sasaran utama PSBB total adalah sektor perkantoran. Hal ini lantaran perkantoran banyak menyumbang naiknya kasus COVID-19. Pada Rabu 8 September 2020, Anies Baswedan memutuskan bahwa PSBB di DKI Jakarta akan kembali ke awal pandemi, bukan lagi PSBB transisi. Situasi dinilai sudah darurat sebab rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 di Jakarta semakin penuh dan juga laju kematian akibat virus corona semakin bertambah. Sesudah itu ada, tapi sebelum itu belum. Jadi ada, sehari itu juga sudah ada langsung disampaikan ke kita. Tapi kan mereka berkumpul itu kan musyawah pimpinan daerah dulu. Iya, mereka memang punya kewenangan itu ya. Tapi ada komunikasi. Tapi segera setelah itu nggak sampai jam-jaman kali hitungannya, saya kira sudah. Nggak ke saya tapi ya, langsung ke Pak. Iya, iya, iya. Jadi saya kira memang itu yang saya katakan, barangkali ke depannya memang yang seperti ini, kalau bisa dihindari akan jauh lebih bagus. Walaupun sehari ini saya tahu, hari ini kita akan rapat. Siang ini kita akan rapat semuanya. Jadi mudah-mudahan akan ada, nggak terlalu lama kebingungannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!